Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya Adi di channel Ngulik Jejarah Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu gesa misteri Kali ini masih tetap sama yaitu pengungkapan sang iblis Cerita kali ini memasuki part yang kedua sekaligus menjadi part yang terakhir dari keseluruhan alur ceritanya ya teman-teman Jadi untuk kalian yang belum menonton part yang pertamanya Saya sarankan untuk kalian menontonnya terlebih dahulu Agar kalian paham dan mengerti alur ceritanya dari awal sampai akhir Cerita kali ini ditulis oleh Manavilla Yang nantinya kalian juga bisa mengunjungi thread beliau secara langsung Yuk daripada kita lama-lama Daripada kita penasaran bagaimana bagian akhir dari cerita ini Mari kita langsung saja menuju ke ceritanya Perhatikan baik-baik karena ceritanya akan segera saya mulai Di saat dia lengah dengan segera Aresta mendorongnya hingga terjatuh Keris saktiku Ambilah Semua ilmu hitamnya Hingga tidak tersisa Ucapnya sambil mengangkat keris itu Pria itu lalu berteriak kesakitan Matanya terbelalak menatap langit-langit Dari dalam tubuhnya keluar asap hitam Yang terserap ke dalam kerisnya Aresta Hingga beberapa detik kemudian Pria dewasa itu kehilangan kesadarannya Aresta dan juga Kinan Segera keluar Pria dewasa itu diringkus polisi Dan dibawa ke dalam mobil polisi Dan resta yang terluka telah diberi pertolongan pertama Terima kasih pak Sudah membentuk kami dalam mengungkapkan kasus ini Ucap Kinan dengan menundukkan kepala Tidak perlu berterima kasih nak Kami yang harus berterima kasih Karena berkat kalian Kami berhasil menangkap burunan Yang menjual daging dan organ manusia secara ilegal Sekarang dia akan mendapatkan hukumannya setimpal Ucap kepala polisi itu Setelah meringkus pelaku Para polisi dan ambulan kembali ke tempat mereka Sedangkan resta dan juga Kinan memutuskan Untuk beristirahat di rumah pipinya resta Oh iya Kinan Bagaimana kau tahu kalau aku ada di rumah itu Dan apa yang kau lakukan di rumah itu Tanya resta sambil duduk di sampingnya Dari pagi aku terus mengawasimu Aku sudah bisa merasakan Hawa tidak enak dari tubuhmu Oleh karena itu Aku tahu kalau kamu ada di sana Lagipula kau ini kan perempuan Tapi berani masuk ke dalam rumah itu sendirian Jelasnya dengan raut wajah sedikit kesal Ah jadi begitu Ya baguslah Kalau kau terus memerhatikanku Dengan begitu aku akan merasa aman Ucap resta Lalu terdiam beberapa menit Mereka terdiam sejenak Namun aku masih berpikir Apakah ini alasan arwah Jino Yang meminta tolong kepada aku Untuk bisa menangkap ayahnya Yang berdagang Daging manusia Ucapnya memanglingkan pandangan Kelangit yang cerah Ya mungkin saja Bisa saja dia mengkhawatirkan ayahnya Dan ingin ayahnya berhenti Berbisnis ilegal itu Namun belum sempat dia lakukan Dia sudah bunuh diri terlebih dahulu Kalau begitu Apakah sekarang arwah Jino bisa tenang Ya mungkin saja Mereka menatap langit biru bersama Baru saja mereka mengalami peristiwa yang sangat berbahaya Namun mereka masih bersyukur Karena mereka masih diberi perlindungan oleh sang pencipta Dan juga berkat kerisnya Ia bisa mengalahkan pria dewasa itu Dengan ilmu hitamnya Sehingga ceritanya Sejak kemarin Arista ini tidak napsu Makan karena teringat Mayat-mayat manusia yang sempat Ia lihat Bahkan Arista tidak bisa tidur Karena Arista yang saat itu sudah sangat lesu Kinan pun ikut duduk ke bangku yang ada di depannya Sementara Arista menyandarkan kepalanya di atas meja Lalu terlelap dalam beberapa menit Arista Panggil seorang laki-laki remaja Arista pun membuka matanya Lalu melihat seseorang Ia berada di sebuah ruangan gelap Dan juga sunyi Laki-laki yang ada di depannya itu Terlihat familiar Menggunakan baju seragam SMA Dan berdiri menatap Arista Arista pun terdiam untuk beberapa saat Hingga ia menyadari Seseorang yang ada di depannya saat ini Itu adalah Jino Kau Jino kan Jangan takut Aku kesini untuk mengucapkan terima kasih Karena sudah membantuku Untuk menyadarkan pikiran ayahku Balasnya tersenyum kecil Tidak masalah Tapi Apa penyebab ayah memperdagang organ manusia Secara ilegal seperti itu Tanya Arista Dengan dibarengi suasana yang masih sunyi Ayahku itu Salah satu pengikut iblis kegelapan Yang sangat hebat Iblis itu menyuruh ayahku Untuk perdagang organ manusia Dan berjanji Akan menyembunyikan bisnisnya itu Dari manusia lainnya Iblis kegelapan Tanya Arista mulai memasang wajah serius Iya Iblis itu sangatlah kuat Aku belum tahu pasti apa tujuan iblis itu Yang pasti Iblis itu memiliki dua pengikut Ayahku Dan juga seorang gadis yang tidak aku kenali Siapa gadis itu? Gumpam Arista melamun Dan mengalihkan pandangan ke bawah Aku mengucapkan terima kasih sekali lagi Sekarang aku bisa pergi Pesanku hanya satu Berhati-hatilah Karena iblis itu menginginkan sesuatu dari dirimu Ucapnya memasang wajah serius Arista menganggukkan kepala menandakan Mengerti dengan pesannya Lalu Perlahan bayangannya Mulai menghilang Arista terbangun dari tidurnya Ia melihat sekeliling yang ternyata Masih berada di perpustakaan Arista mengedarkan pandangannya Mencoba mencari Kinan yang sudah tidak ada di bangkunya Kinan Panggilnya dengan suara pelan Kemana anak itu? Tiba-tiba saja menghilang Apa jangan-jangan dia sudah balik lagi ke kelas? Gumpamnya sembari bangkit dari kursi Arista mulai berjalan ke sudut-sudut ruangan melewati rak-rak buku yang sangat banyak layaknya labirin Lalu tidak sengaja ia melihat suasana ruangan perpustakaan yang gelap karena cahaya matahari yang tertutup rak-rak buku itu Ia pun menghampiri ruangan itu Namun ia sangat terkejut dengan apa yang baru saja dia lihat Arista melihat Kinan berjalan merangkak di tembok Matanya memerah dengan tatapan yang sangat mengerikan Dia kerasukan Gumpam Arista menatap serius ke arah Kinan Dengan segera Arista ini menodongkan kerisnya Di hadapan Kinan Lalu kemudian membuka keris itu dengan kedua tangannya Keluar dari sana Dasar meluk aneh Itu bukan tempat untuk kau bersana-senang Jika kau tidak keluar dalam hitungan ketiga Aku akan melenyapkanmu dengan keris ini Teriak Rista Masih dengan ada yang pelan Kinan memasang raut wajah ketakutan Menandakan maluk yang ada di tubuhnya juga ketakutan melihat keris itu Lalu tiba-tiba Kinan kehilangan kesadarannya dan terjatuh ke lantai dengan sangat keras Segera Rista perlari menghampirinya Tunggu pembalasanku Tuhan kami tidak akan membiarkanmu hidup lebih lama Jadi bersiaplah Usah meluk itu dengan nada yang mengerikan Lalu hilang di telan gelapnya ruangan itu Nan, Kinan, bangun Kau tidak apa-apa Tanya Rista menatap wajahnya yang masih belum sadar Tidak lama kemudian Kinan pun terbangun dengan memegangi kepalanya Espresinya seperti orang kebingungan Rista pun memberikan minuman kemasan kepadanya Ini minum Apa yang terjadi? Tanya Rista memasang raut wajah khawatir Ah, kepala aku sakit kali Sebaiknya kita kembali ke kelas terlebih dahulu Akan aku ceritakan disana saja Ucapnya bangkit dari lantai Mereka pun segera pergi dari tempat itu Sementara Sesamanya di kelas Rista pun mendengar gosip tentang kedekatannya dengan Kinan Mereka pun kemudian duduk di kursi paling belakang Sebenarnya apa yang terjadi selagi aku tidur Kenapa kau bisa kerasukan makhluk itu? Aku tidak terlalu ingat Yang aku ingat saat itu aku sedang berjalan mencari buku untuk yang kubaca Namun suatu energi negatif itu menarikku ke sebuah ruangan yang sangat-sangat gelap Dan ketika aku melihat makhluk itu Kesadaranku mulai hilang Itu pasti makhluk suruhan iblis kegelapan Iblis kegelapan? Tanyanya menatap fokus ke arah Rista Saat aku tertidur tadi Arwah Cino datang ke mimpiku Dan menjelaskan mengenai iblis itu kepadaku Salah satu pengikut iblis itu ternyata adalah ayahnya Dan seorang gadis yang tidak dia kenal Namun saat aku terbangun kau sudah tidak ada di tempatmu Jadi ya begitulah Tapi apa tujuan iblis itu mengejarmu? Itulah yang aku belum tahu Yang pasti aku harus berhati-hati Rista pun kemudian memutuskan untuk mencari tahu Dimana iblis itu bersembunyi Dan juga mencari tahu siapa satu pengikut terakhirnya itu Kinan juga memutuskan untuk ikut membantu Namun dari mana ia harus memulainya Sampai singkat ceritanya sudah dua minggu sejak perjanjian mereka untuk saling pekerja sama Namun Kinan malah menghilang tanpa adanya kabar Rista terus menatap langit biru Dari teras kelasnya Sambil merenungkan sebenarnya apa yang terjadi kepada Kinan Ia mencoba untuk bertanya-tanya pada teman sekelasnya Namun nihil tidak ada jawaban sama sekali Karena poncak kekhawatirannya yang telah habis Rista pun membicarakan masalah ini pada wakil kepala sekolah Setelah beberapa menit berbincang dengan wakil kepsek ataupun kepala sekolah Akhirnya wakil kepala sekolah itu memberikan alamat rumahnya yang tertera di data murid Para guru mengirimkan pesan agar Kinan ini kembali bersekolah Saat itu juga setelah pulang sekolah Rista segera berangkat ke alamat yang tertera Sampai akhirnya Rista berdiri di hadapan sebuah rumah yang cukup besar Ia turun dari kendaraannya lalu mempunyikan bel rumah Permisi, ada orang di rumah? Ucapnya sambil melihat-lihat kesekeliling Tidak lama kemudian datang seorang laki-laki baru bahaya Dia memakai seragam pelayan yang sangat rapi lalu bertanya kepadanya Maaf, cari siapa ya non? Tanya bapak itu Apa benar ini rumahnya Kinan Eka Sabotra pak? Tanya Rista mencoba dengan nada yang sangat sopan Oh benar, ini rumahnya? Ada perlu apa ya datang ke rumahnya Tuan Kinan? Saya mau ketemu sama Kinan Karena selama dua minggu ini dia ini tidak berangkat ke sekolah Saya juga dapat pesan dari wakil kepala sekolah Boleh saya ketemu dengan Kinan? Oh baiklah, mari-mari silahkan masuk Ucap bapak itu sambil mempersilahkan masuk Rista pun kemudian melangkah memasuki rumah besar itu Namun entah kenapa rumah itu terlihat sangat sunyi dan juga sepi Seperti tidak ada penghuninya Ia memasang wajah bingung mencoba mencari keberadaan Kinan di sekitar rumah itu Silahkan duduk dulu non Ucap bapak itu lalu pergi menjauh Tidak lama kemudian seorang wanita parubaya Datang dan menyiapkan sebuah minuman Silahkan diminum non Ucap ramah wanita itu Hersta hanya menganggukan kepala sambil tersenyum kecil ke arahnya Maaf non Tuan Kinan tidak mau bertemu siapapun saat ini Ucap bapak pelayan tadi dengan memasang raut ojak khawatir Sebenarnya apa yang terjadi dengan Kinan pak? Kenapa dia sampai tidak ingin bertemu seseorang? Sebenarnya satu minggu yang lalu Kedua orang tua Kinan mengalami kecelakaan Dan meninggal di tempat Hah? Kecelakaan pak? Iya Sejak saat itu Tuan Kinan tidak pernah keluar dari kamarnya Bahkan saat pelayan lain menyiapkan makanan Dia jarang sekali memakannya Ucapnya masih memasang wajah khawatir Hah pak Tolong izinkan saya bertemu dengan Kinan pak Insya Allah saya bisa membantu Ucap resta dengan nada yakin Baiklah kalau begitu Bapak itu pun kemudian mengajak resta ke ruangan Kinan Yang berada di lantai dua Entah kenapa Perasaannya menjadi tidak enak karena itu Sampailah mereka berdua di depan pintu kamar Kinan Bapak itu lalu mengatuk lembut pintu kamar itu Tuan Ada teman Tuan yang ingin bertemu Mau dibukakan pintu terlebih dahulu Tuan Ucap bapak itu Namun setelah beberapa saat mereka mengatuk pintu Kinan sama sekali tidak menjawab Kinan ini aku resta Bisakah kau bukakan pintu Namun tiba-tiba saja Kepalanya resta pusing Pandangan matanya menjadi buram Lalu sekilas ia melihat Kinan yang sedang berdiri di atas balkon kamarnya Sontak ya resta langsung tersadar lalu menyuruh bapak itu untuk membuka pintunya dengan kunci cadangan saja Pak Tolong dibuka cepat pak Kinan sedang dalam bahaya di dalam pak Ucap resta dengan ada yang panik Namun Setelah dibuka pintu itu masih tetap tidak bisa terbuka Apakah dia mengejal pintu dari dalam dengan sesuatu Astaga Kinan Kumohon jangan lakukan hal yang membahayakan nyawamu Patin resta yang masih berusaha memikirkan ide Tidak butuh lama untuk berpikir Resta langsung mendobrak pintu itu Sedikit demi sedikit pintu itu terbuka Namun pintu itu sangat keras dan juga tebal sangat sulit untuk mendobraknya Namun setelah terbuka cukup lebar resta kemudian masuk secara paksa ke dalam ruangan Kinan Sialnya tangannya tergores dengan kenok pintu yang saat itu sudah pecah dan membentuk pola lancip Wah sial Ucapnya sambil memegangi tangannya yang terluka Setelah benar-benar masuk ke dalam Resta melihat Kinan yang berdiri di balkon kamarnya Dia seperti hendak melompat dari balkon itu Kinan berhenti Teriak resta sambil berlari ke arahnya Lalu di detik-detik terakhir dia melompat dari atas balkon itu Kinan Teriak resta Untung saja resta sempat memegangi tangannya Dengan segera ia menarik tubuhnya Kinan untuk masuk kembali ke balkon Tangannya yang masih terluka mengalirkan darah yang lumayan banyak Ke tangan Kinan yang saat itu ia pegang Bapak pelayan pun ikut membantu menarik Kinan Lalu setelah beberapa saat kemudian mereka berhasil menarik Kinan kembali ke balkon Kinan Apa yang kau lakukan? Plat Suara tamaran yang resta luncurkan pun tepat di mukanya Apa kau akan mati begitu saja? Ini sebab belum selesai Masih banyak perjalanan yang harus kita lewati Kau tidak boleh putus asa Teriak resta dengan nana tinggi Resta menatap wajah Kinan yang saat itu menatap lantai dengan tataman kosong Lalu tiba-tiba air matanya mengalir deras dari pipinya Ia menangis dengan terus menundukkan kepala Ayah dan juga ibuku Ucapnya terbata-bata Resta pun kemudian memeluknya dengan erat sambil menepuk-nepuk punggung lebarnya Iya aku tahu Tenanglah Semua akan baik-baik saja kok Menangislah keluarkan semua kesedihan yang kau punya Aku akan menampung semua kesedihanmu itu Ucap resta mencoba menenangkannya Kinan yang masih merasa sedih akan kematian ayah dan juga ibunya Mencoba menantangis Resta yang telah mengetahui masalah Kinan mencoba menenangkannya Bagaimana? Sudah baik kan? Tanyanya menatap matanya Kinan yang membenggak dan memerah Kinan hanya menatap resta lalu menganggukkan kepala menandakan jawaban ia Resta pun menarik tangannya lalu keluar dari ruangan itu Non, mau dibawa kemana tuannya? Tanya bapak itu memasang rot wajah khawatir Aku bejam dulu Kinannya ya pak Nanti aku pulangin kok Balas resta dengan senyuman kecilnya Resta membawanya ke sebuah taman bermain Nan, bisakah kau ceritakan sebenarnya apa yang terjadi dari awal? Ucap resta yang terus menatap ke arah depan Sebenarnya dua minggu yang lalu Tepat setelah perjanjian kita Aku mengalami mimpi buruk Di mimpi itu aku melihat sosok iblis dengan pengikutnya Dia ini benar-benar mengancamku Dan berkata Kau jangan ikut campur dengan urusanku dengan anak itu Jika kau masih saja ikut campur Aku tidak akan segan-segan membunuh keluargamu dan bahkan membunuhmu juga Ucap Kinan sambil menirukan suara yang seram itu Resta terdiam sejenak mendengarkannya Dan setelah mendengar cerita itu Hati resta mulai terasa sesak Resta menjadi merasa sangat bersalah Karena meminta Kinan untuk membantunya dalam urusannya sendiri Kinan Tidak apa-apa jika kau tidak ingin membantuku Tidak apa-apa jika kau ingin kembali hidup normal Tanpa harus berurusan dengan iblis itu Tidak apa-apa Ucap resta dengan mata yang merkaca-kaca Tidak terasa air matanya mengalir deras Resta sungguh merasa bersalah atas kematian orang tuanya Kinan Semakin lama tangisannya resta semakin deras Ia tidak bisa membendungnya lagi Resta Ini semua sudah takdir Aku akan tetap membantumu Walaupun harus mempertaruhkan nyawaku sendiri Karena jika iblis itu mendapatkan apa yang dia inginkan Aku yakin Seluruh dunia ini akan dalam bahaya Ucapnya sembari duduk di depannya resta Sambil memegang erat kedua tangannya Mereka berdua menghabiskan waktunya untuk bermain di taman bermain itu Mereka mencoba melupakan kesedihan mereka dan membagi kebahagiaan mereka bersama-sama Hingga tidak terasa hari mulai malam Resta memutuskan untuk menginap di rumah Kinan untuk semalam itu Kesedihan yang dibagi pasti akan berkurang Namun kebahagiaan yang dibagi pasti akan semakin bertambah Setelah resta mengunjungi Kinan Pikiran Kinan mulai merasa tenang sekali Ya sekarang ia sudah bersekolah seperti biasa Dan menganggap kejadian kecelakaan orang tuanya Sudah takdir dari yang maha kuasa Teriak resta yang sedang kesakitan di rumah sakit Hari ini resta dirawat di rumah sakit karena demam tinggi Namun demam tinggi ini bukan demam biasa Setiap malam jantungnya akan terasa nyeri dan sesak sekali Seperti ada sesuatu yang mencengkeramnya dengan sangat-sangat kuat Ia curiga ini adalah perbuatan dari iblis Yang agar dia ini menyerah dan memberikan apa yang dia inginkan Sampai hari kelima belas di rumah sakit Resta berada di sebuah lorong panjang yang gelap, sunyi dan juga sempit Resta mengetahui kalau ini semua adalah sebuah mimpi Ruangan itu tiba-tiba mengeluarkan banyak duri-duri tajam dari sisi-sisinya Perlahan tembok itu mulai menyempit dan kemudian mengimpitnya Resta yang ada di tengah-tengah itu hanya bisa berlari mencari jalan keluar Namun ternyata percuma Resta terhimpit oleh tembok-tembok itu dan duri-durinya menusuk semua bagian tubuhnya Ah, ceritanya kesakitan Darah mulai mengucur deras, Resta tahu ini adalah mimpi Tapi rasa sakitnya melebihi rasa sakit saat kejadian nyata Kesadarannya berangsur-angsur padam Namun ia mendengar suara bergema dari ruangan itu Bagaimana? Kau sudah menyerah? Jika kau tidak ingin terluka Maka berikan keris milikmu itu kepada aku Ucap suara itu dibarengi dengan ruangan yang mulai melebar Aku tidak akan membiarkanmu memiliki keris ini Ucap resta lantang dan terduduk lemas di lantai Seluruh tubuhnya terasa sakit dan perih Napasnya pun terasa sesak Karena ia menahan rasa sakit Resta harap mimpi ini akan cepat berakhir Jadi begitu Ya baiklah Kembali suara itu bergema Siksaan itu berlanjut kembali Kali ini air mengalir semakin deras dari ujung kakinya resta Perlahan air itu mulai naik Hingga resta tenggelam di dasar air Resta tidak bisa bernapas saat ia mencoba naik ke permukaan Namun kakinya digenggam oleh sekumpulan tangan yang muncul dari bawah lantai Kini resta benar-benar kehilangan kesadarannya Kini resta terbangun kembali di sebuah ruangan yang sama Apakah siksaan ini akan terus berlanjut Batinnya terduduk lemas di lantai Bangunlah nak Ucap seorang wanita yang sebelumnya pernah ia temui di mimpi Sotong resta berdiri lalu memeluknya Resta menangis dengan kencang dalam pelukannya Kini ia memberikan sebuah kalung dan memakaikannya ke leher resta Apalagi ini Tanya resta sembari melepas pelukan Simpanlah baik-baik Kalung ini akan melindungimu dari ilusi mimpi Jadi iblis itu tidak akan menyakitimu di alam mimpi lagi Jelasnya kembali memeluk resta Sampai akhirnya resta pun terbangun di ranjang rumah sakit Entah beberapa lama ia tertidur di sana Badannya masih terasa sakit seperti habis ditusuk-tusuk dengan jarum Resta mencoba bangkit dari rebahannya Lalu kemudian duduk di atas ranjang Ia lihat keluar jendela yang saat itu cahaya matahari sangat terang sekali Resta mengambil ponselnya Lalu kemudian menatap ke arah tanggal yang tertera Waktu itu menunjukkan sudah 45 hari ia berada di rumah sakit Resta pun bergegas menuju pintu keluar untuk menikmati udara segar di luar Namun saat ia keluar ruangan Ia melihat kinan yang sedang duduk melamun Sontak kinan terkejut dan langsung berdiri saat melihatnya Kinan sejak kapan kau ada disini Tanya resta sembari menatap ke arahnya Resta kau sudah bangun Bagaimana kondisimu Tidak seharusnya kau langsung bangun Ucapnya dengan nada khawatir Aku baik-baik saja nan Kamu gak usah khawatir Mending temenin aku ke taman yuk Aku pengen ngirip udara segar nih Ucap resta sambil berjalan menuju tangga Mereka berdua duduk di taman sambil menikmati udara yang berhembus Wah segarnya Ucapnya sambil memejamkan mata menikmati sejuknya terpaan angin Resta Bisakah kau ceritakan apa yang telah terjadi denganmu Tanya kinan dengan menatap langit biru Singkatnya saja sepertinya iblis itu menginginkan geris yang aku miliki Dan saat aku koma Dia menyiksaku di dalam mimpi Dan sekarang aku sudah tahu siapa pengikut iblis itu Ucap resta memasang wajah serius Bagaimana caramu keluar dari alam mimpi itu Dan siapa pengikut iblis itu Seorang wanita pelindungkulah yang menyelamatkanku Dia memberikan kalung ini Agar si iblis itu tidak bisa menyiksaku di alam mimpi lagi Untuk pengikut sang iblis kita akan tahu sebentar lagi Ucap resta sambil memegangi kalung yang ada di lehernya Hai ulia Bagaimana kabar kamu Kau jalan masuk sekolah akhir-akhir ini Tanya resta mengambil tempat ia duduk Hai juga resta Aku baik-baik aja kok Aku jarang masuk kelas Ya karena ada kepentingan yang harus aku urus Ucapnya tersenyum kecil Bagaimana kalau kita pulang terakhir lagi hari ini Ini bagus Dengan begitu kita bisa mengobrol sepuas hati Iya Aku tersenyum kecil Di jam pulang sekolah resta dan ulia duduk berdua di depan kelas Mereka mengobrol seperti biasanya Layaknya sahabat dekat Eh udah sore Sebaiknya kita cepat pulang Ucap ulia mulai bangkit dari kursinya Aulia tunggu dulu Bukankah kau menyembunyikan sesuatu Ucap resta menarik tangannya Apa maksud kamu Aku tidak menyembunyikan apapun kok Ucapnya memasang ratu wajah bingung Perlukah aku mengatakannya Kembaran Aulia Ucap resta menatap serius ke arahnya Kini Tatapan orang yang ada di depannya Berubah menjadi tatapan tergajut Ia menatap ke arahnya untuk beberapa saat Aulia itu memiliki saudara kembar Aulia dan kembarannya Bernama Lusia Saat ini seseorang yang berada di depan resta Adalah kembaran dari Aulia Aulia jarang menceritakannya Karena dia tahu kembarannya itu Bersekutu dengan iblis Ya jadi pengikut iblis itu Adalah Lusia Lusia menyembunyikan keberadaan kembarannya itu Agar dia bisa mengawasinya terus Namun karena ada beberapa masalah Dia tidak sempat masuk sekolah Tetapi dia tidak tahu Bahwa resta sudah tahu penyamaran Dia tidak tahu bahwa sahabatnya itu Tidak menyukai hal-hal yang berbau horor Namun saat dia menceritakan hal horor kepadanya Dia malah sangat penasaran bahkan menyukainya Sejak itulah resta mengetahui penyamarannya Bagaimana harus ku jelaskan lebih detail lagi Ucap resta menyeringai ke arahnya Lusia Cih ternyata kau pintar juga ya untuk pemula Ucapnya dengan nada menyembungkan diri Baiklah karena kau sudah tahu semuanya Mari kita mulai pertarungan ini Lagi pula kau itu hanya sendiri Tidak akan menang melawanku yang hebat ini Siapa bilang aku sendiri Muncullah Kinan dari balik lorong Ia yang sedari tadi bersembunyi Dan menunggu kepastian partnernya itu Aku datang untuk membalaskan dendam Ucap Kinan menatap serius Lusia Cih hanya dua orang Tidak masalah Ucapnya sombong Aku juga tidak bilang kalau aku hanya berdua Ucapku menyeringai saat itu juga Sesuatu keluar dari dalam tubuh resta Sesuatu itu adalah arwah-arwah yang berselimut Dendam Karena telah menjadikan mereka sebagai tumbal Kini arwah-arwah itu menuntut Lusia Untuk bertanggung jawab atas semua yang ia lakukan Arwah-arwah itu berkumpul Mengelilingi tubuh Lusia Dengan segera resta mengeluarkan kerisnya Lalu membukanya Sepertinya pertarungan ini Tidak akan cukup dengan senjata kecil Ucap resta menyeringai Keris itu berubah menjadi sebuah pedang Yang lumayan besar Pedang itu terlihat menggilap dan begitu tajam Asap berwarna biru keluar dari pedang itu Menandakan aura besar terpancar darinya Kinan mulai ikut mengeluarkan Dengan senjatanya ia membawa sebilah pisau dan merubahnya menjadi sebuah pedang Kini dua orang bertarung siap untuk memulai pertarungan mereka Lusia dengan tangan kosongnya Mulai mengeluarkan ilmu hitamnya Mereka bertarung dengan sengit hingga berada di tengah lapangan Tatapan mereka begitu serius hingga hembusan angin dapat terdengar jelas Kinan memulai serangannya terlebih dahulu Lalu disusul oleh resta tepat di belakangnya Lusia kemudian terus mengelang dengan mudahnya Ia mengelurkan tangannya lalu mengangkat tubuh Kinan dengan ilmu hitamnya Kinan terangkat beberapa meter dari tanah Lalu Lusia mengembaskannya ke sebuah pohon dengan keras hingga ia terluka Sontak resta kemudian meluncurkan serangannya Namun Lusia dengan mudahnya mengelak Kini resta terhambas dengan keras ke tanah Karena kekuatan Lusia yang begitu sangat kuat Wah dasar manusia iblis sialan Ucap resta memakinya Kinan terdiam sejenak sambil memikirkan subah rencana Ia mulai meramalkan doa-doa dari dalam hatinya Lalu pedangnya itu bersinar dengan sangat terang Ia memberikan aba-aba pada sekumpulan arwah Untuk berputar mengelilingi tubuh Lusia Di saat Lusia lengah Kinan kemudian meluncurkan serangannya kembali Kini serangannya mengenai bagian lengannya Lalu dengan cepat resta menusukkan bedangnya Tepat di tengah-tengah tubuhnya Kini ia terjatuh ke tanah dan bersimbah darah Tanpa membuang waktu resta mengisap semua ilmu hitam yang Lusia miliki Karena jika terlalu lama Lusia bisa bangkit lagi karena ilmu hitamnya Matanya terluka lebar dengan mulut menganga Kali ini asap hitam keluar dari dalam mulut Lusia Lalu beberapa menit kemudian Lusia ini kehilangan kesadarannya Pertarungan mereka menyisakan bercak darah pada tubuh mereka Sebuah mayat yang terkeletak di tengah lapangan dan bersimbah darah Membuat tanaman di sekitarnya itu ikut ternodai dengan warna darah yang merah pekat itu Luka yang mereka dapatkan dari hasil pertarungan Menyisakan sebuah goresan pada luka itu Seiring berjalannya waktu Aulia maafkan aku ya soal saudara gembarmu itu Aku benar-benar minta maaf Ucap resta memegangi kedua tangannya Aulia yang berada di tempat itu Tidak apa resta Ini semua terjadi karena semua perbuatan jahatnya itu kok Ucap Aulia serai menangis Setelah pertarungan mereka bertiga Lusia kehilangan nyawanya dan juga ilmu hitam yang ia miliki Kondisinya mulai membaik setelahnya Tidak ada maluk-maluk yang mencoba melukai mereka Malah sebaliknya mereka berterima kasih Karena telah membalaskan dendam jiwa mereka yang telah mati itu Kini semua berjalan dengan lancar Dan cerita pun akhirnya selesai sampai disini ya teman-teman Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak video kali ini dan cerita kali ini Bagaimana menurut kalian cerita kali ini? Kalian bisa komen di bawah ya teman-teman Jangan lupa untuk kalian like, komen, dan share video kali ini sebanyak-banyaknya Karena dengan itu Kalian membantu channel ini menjadi channel yang jauh lebih baik Terima kasih atas dukungan kalian selama ini Pokoknya jangan bosen dan tetap stay tune terus di channel ini ya teman-teman Oh iya untuk kalian yang memiliki pengalaman horror atau cerita-cerita serpen horror kalian Kalian bisa kirimkan ke alamat email kami ya teman-teman Yang sudah tertera di kolom deskripsi video kali ini Nantinya akan ditulis oleh tim kami dan juga akan saya bacakan disini Seperti cerita-cerita kali ini Sekian dan terima kasih ya teman-teman Dan jangan lupa untuk kalian memaafkan saya apabila banyak soalan kata Ataupun ya narisi saya mungkin kurang jelas dalam membacakan narisi video kali ini Sampai berjumpa di video terbaru selanjutnya Kurang lebihnya minta maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih